Intro Intro Halo, Sampai Sporting, balik lagi di UWT 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 Mantap Akhirnya kemarin gue digantiin mas tulang Ya kenapa lu? Biasa, sibuk Sibuk banget Ada kerjaan lain Nah, Coach, hari ini kita mau kemana? Kali ini kita mau ke Indomilk Arena Mengisi akhir pekan Karena ada apa tuh di situ? Ada pertandingan antara Dewa United Melawan PSS Sleman Nah, akhirnya setelah sekian lama banyak yang nanya Kapan nih Liga 1? Kapan Liga 1? Nah, sekarang Kita cari pertanyaan yang ini ya Yang slow Yang slow Tapi juga Tensinya oke lah Karena kan komposisi pemainnya sama-sama bagus juga nih Iya, jadi kita mau lihat lah Mau lihat teman-teman juga sebenernya Lu ada di si siapa Tole? Banyak, ada si Tole di... Isam Tole lagi apa? Wahyu di Hamisi Wahyu di Hamisi Ada si Hen Hen Di Dewa Ada banyak, ada teman-teman semualah Kita tonton aja mereka Senang-senang di Indomilk Arena, Tanggerang Oke, kalau kita sampai jumpa di Indomilk Arena, Dura Wuuu Nah, Jake, sekarang kita sudah sampai di Indomilk Arena, Kelapa 2, Tanggerang Yes! Menonton Dewa United melawan PSS Lehman Sekarang jam 6.18 6.18 Kick-off nya jam 7 Jadi sebentar lagi Kita akan melihat tim pemanasan Betul Baik itu Dewa United Ataupun PSS Lehman Kita masuk ke dalam Kita Sebelum masuk ke dalam Kita lihat-lihat dulu Indomilk Arena Stadionnya depannya ada apa sih Yes! Let's go! Nah Coach, jadi disini tuh ternyata banyak fasilitas Banyak fasilitas Banyak fasilitas Ada Foodpedia Tadi juga, karena ini best camnya sebetulnya punya Persita Jolmarch nya Persita Betul Terus kalo misalnya match gini, tadi gue lihat ada Indomaret Ada Indomaret Kalo Indomaret Kayaknya di setiap match ada Indomaret ini sih Terus ini ada kayak tempat makan ya Iya Jadi kalo sebelum main Nonton belum makan Bisa makan dulu disini Kutulah menariknya adalah Ternyata Gue tadi kan ngelihat kan Kalo misalnya mau beli Jarsinya Dewa dimana Kan yang kemarin Persita nih Ada ternyata bootnya Oh ada bootnya? Ada bootnya Sebelah Indomaret tuh tadi ada bootnya si Dewa United Oh oke Jadi belanja dan menariknya lagi adalah Ini Kayaknya gue baru pertama dah Ternyata Mobil bisa parkir di lingkar dalem ya? Lingkar dalem ya Mungkin karena sepi juga sih Oh jadi emang dibolehin Iya Oke dan ga boleh away juga kan sebetulnya Iya betul Untuk sporter lawan ya Iya Gitu kita kan Kalo kita netral Jadi emang untuk mending hati aja Iya Mari kita masuk Oke let's go Ada ada? Boleh Aman aman Oke Siap 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 Ayo Oke Kalo ya Siap Makasih ya Bersambungan 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 Nah Coach, udah beres di Stempel Jadi abis Kita beli tiketnya online Terus tadi di scan Abis itu di Stempel Dan seperti biasa di cek ya, gak boleh bawa botol, korek Rokok dan lain-lain SOP seperti biasa Dan mari kita masuk ke dalam Let's go Bersambungan 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 Sekarang kita udah di dalam Yes Suasanya cukup sepi, cuma di Tribunus IP ramai Lumayan, lumayan Lumayan Nah ini kita pemain lagi pemanasan Iya Harusnya berapa menit lagi, biasanya berapa menit Cik? Biasanya 15 menit lagi kali ini Oh Lihatin dong ada pemanasan Jadi 15 menitan lagi untuk menuju kick off Dan Kau prediksi lu? Nah gak pakai prediksi Yang penting lu gak mainnya selalu aja Untuk dinikmati Untuk dinikmati aja dong Enjoy Jadi kita langsung aja semoga Lancar, gak ngeren, gak hujan Iya Dan Kita bisa menikmati pertandingan yang baik Yes Masih udah pada masuk ruang ganti Berarti itu artinya pertandingan akan segera dimulai Oke Kita tunggu sampai pertandingannya dimulai Sip Tidak 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 Nah Wuh, kick off Di luar babak pertama dimulai Selamat menyaksikan Selamat menyaksikan Selamat menyaksikan Betul, sekali tadi ngeliat ada beberapa main bintang coach Ada EG, Kang Buaya, Abdurrahman Lestaluhu Siapa lagi itu, banyak ya Banyak, banyak Leonard Leonard Dari bulan itu pindah ke PSS ya berarti ya Kim Jeffrey Kim Jeffrey Ya lumayan seru ini Ternyata Ada hand-hand juga tuh Si hand-hand, iya Iya Mari kita nonton Nanti di tengah-tengah babak baru kita kumpul lagi ya Oke Hampir Gimana coach, sejauh ini match Seru tau Aduh taktik 2 pelatih asing Ngeliat Dewa ngebongkar pertahanannya pelan-pelan Sabar banget pende Sabar banget, tapi PSS sekalinya Eh PSS PSS sekalinya dapat kontratik Kenceng banget, cepet transisi Si K-nya Kenceng Tadi ada beberapa kali crossing juga dari Abdul Ya nemu Ini duelnya asik Anjay lah ya Gak keras tapi Ya Mikir-mikir Duel mikir Jauh pertama dari Egy mau lena fikri Ungpannya Eh, ungpannya-ungpannya Egy Oh iya 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 Gimana ngeliatnya lu? Satu proses yang bagus Melewati perangkat offset Muncul Jauh muncul Emang Egy wajar lah yang Umpan-umpan Wajar maaf ya Sumpah diselametin Tapi sayangnya bawahnya nanti lagi berapa Memang pari Duwan Ambon yang punya tanggeran Nah pertandingan belum berakhir Baru satu gol, kita lihat Aliex Sparti Ferrero Wuuuuh wooo 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 hampir, kakak mana? satu fast break yang bagus banget tadi dari IG Molnah Fikri tapi gagal dimanfaatkan menjadi goal 98% di depan gawang bolanya naik tapi bagus proses fast break udah 2 peluang berarti yang di depan gawang gagal 2 peluang, Jain Uri tadi Jain Uri dan semuanya umpan-umpan Egi Suwa lagi Jain Uri salah satu back yang kita tau dulu pernah membela Arema, Persela Jawa Timuran sekarang dia main di Dewa United dan cukup baik pernah karena salah satu player tua si Jain Uri ini nah aku, Agung Manan juga nah perkaranya adalah kenapa PSS ke sengnya deadlock karena lini tengahnya PSS belum bisa menembus lini tengahnya ee, Dewa terus, one on one di di kirinya lawan si Hen Hen juga gak bisa ngelewat di sebelah kanannya juga gak bisa ngelewat jadi deadlock, akhirnya bola-bola panjang ke Yev Hen Yev Hen udah dijaga nah di satu sisi yang kita menyuruh perhatian kita lah penampilan dari penjaga gawang Dewa United Sony Stevens, bagus ya jadi main jadi kayak ada backnya tambah ya, ada tambahan back ya keeper-keeper Eropa coy ya kita jadi tau lah bahwa gunanya keeper bisa set up tuh kayak gini jadi kalo lagi deadlock udah passing aja ke belakang ntar dia yang ngatur lagi dari awal agi lagi nih, agi lagi nih bawa lagi, bawa lagi bawa-bawa bagus sebelum lawan Brunei oh abis ini langsung timles deh ya? iya langsung timles ada kikampu aja, Egy Polnard Fikri langsung bergabung ya dengan aku, teman-teman timles ya bawa lagi bawa lagi, bawa lagi eh setelah lagi mau bahas, ini kan kalo misalnya kita ngeliat si Dewa mainnya itu kan hampir rata-rata ya itu kasih bola-bola daerah ke belakangnya iya, 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 iya jadi, di belakangnya Leonard Tumpamahu dan backpacknya nomor 6 itu selalu dikirim ke belakangnya mereka bola-bolanya jadi disitu udah ada sprint itu sebetulnya biasa sih dalam sepak bola kirim ke belakang kita nah celakanya, backpacknya TSA cukup cepat untuk ngimbangin pelari-pelari-pelari yang pertama harus balik badan, yang kedua memang secara atribut, Leonard kan udah bukan bola-bola sprint kan sebetulnya gitu iya, betul, gitu oke, kita nonton lagi seru mas lagi mas lagi mas lagi mas lagi mas lagi mas lagi Coach, bagaimana pertama? cukup, ini ya, cukup taktikal betul awalnya PSS kasih kontra-kontra kontra-kontra attack lewat K tadi kan iya, lewat K, kemudian mereka ujungnya deadlock sampe ada momen tadi Yevhen mundur Bokaswili sampe mundur ke garis tengah lapangan buat nyari bola karena distribusi bola ke depannya mungkin menurut dia gak ini ya gak sampe jadinya dia sampe narik sampe ke tengah ke wilayahnya Kim Jeffrey sementara Dewa United main tengahnya cukup enak, kayak maksudnya cukup menguasai lininya tengah iya dan wing-wingnya juga enak banget untuk untuk masuk ke dalam kan? betul, betul jadi babak pertama praktis seperti dikuasai oleh Dewa United ya jadi menarik babak kedua mau ngapain nih PSS Lehman karena PSS setengahnya masih punya Todvere masih banyak, masih banyak dan Esteban Fiskara juga ada kan? masih iya, masih aja itu ada pemadasan iya, harusnya iya, ada perubahan lah pasti membuat perubahannya menarik kita tunggu babak kedua perubahan apa yang akan dilakukan oleh PSS Lehman oke, itu dia bapak kedua udah dimulai ada beberapa pergantian pemain? tadi Fiskara masuk di PSS terus ada lagi pemain kan? iya, Fiskara membuat aliran bola dari gelandang yang biasanya Wahyu dihamusi longbol ada opsi lagi buat main passing pendek melalui Esteban Fiskara jadi dia kadang turun dulu dia geser-geser bola dulu ke belakang oke, nah selanjutnya tadi kan kita ngomongin Cipriya Dewa sekarang kita ngomongin pemain nomor 6 Dewa United Theo Numberi Theo Vilao Numberi remember the name bagus banget mainnya coy nomor 6 dia bisa ngalirin bola dia bisa duel melakukan pekerjaan pelantan dokter kotor bisa motong serangan bisa motong serangan bagus banget Theo Numberi respect banget di pertandingan ini respect banget bagus banget bagus banget oke, kita lihat apa yang terjadi di babak kedua ini ya yang kelidar apa yang terjadi maka His streaming sempat hampir mau disama kak iya di perkecil tadi oleh ricky sawara iya dua gol di penghujung pertandingan terjadi sempat 2-1 tapi ditambah lagi jadi 3-1 sekarang tinggal 4 menit terakhir kita lihat apakah PSS Sleman akan bisa setidaknya menyambahkan kedudukan atau memperkecil katar ketinggalan karena semua kartu udah dikeluarin nih iya udah ada si ricky sawar udah main padri valdovera sudah main semua opsi-opsi sudah dicoba ya dan menghasilkan 1 gol tadi melalui passing cakep dari ricky sawar nah sementara di dewa ada beberapa pemain tadi yang terjatuh cedera dan harus diganti iya manan akhirnya diganti oleh anaknya papa jumah bala altha bala altha masuk terus AC berlian juga tadi masuk menggantikan MVP menurut gue Theo sekarang juga Ricky Kambo Ayo diganti oleh Ihsan Perniawan pemain dulu yang cepet bersinar banget tuh di media 2013an terus sama? Sriwi JFC, Wongki Tonggalo lu sendiri ngeliat sejauh ini match gimana? seru lah ini salah satu match yang enak ditonton secara taktik karena temponya juga gak terlalu cepet iya iya dua-duanya mikir jadi matchnya enak banget untuk dilihat iya ayo 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 kruh udah sepi udah sepi udah jam 9 lewat 5 dan efeknya tadi 31 full time akhirnya 31 untuk kemenangan tuan rumah dewa United Jadi sejauh ini match-nya sangat oke untuk kita tonton tadi ya? Iya, sebelum sekarang akan menghadapi FIFA My HD. Berarti kayak Egy Maulana Fikri, Ricky Kemboya, setelah ini langsung ikut tesnya Timnas. Iya, semoga sih. Tadi siapa pemenang nomor 6? Teo Nungberi. Teo. Harus diinget ya. Teo Nungberi akan masuk sesegera mungkin kayaknya ke Timnas. Oke, Inno Milk Arena apa? Selanjutnya, kita akan pergi ke mana lagi? Habis gini kan, kita kan ini Liga 1 nih. Iya. Kita coba Liga 3, Jake. Lo harus merasakan bedanya Liga 1 dan Liga 3. Betul sekali. Habis Liga 3 ada Timnas Indonesia. Oh iya, jadi buat Sobat Sporting, kita akan OED abis gini ke Timnas sama ke Liga 3. Saksikan beberapa perbedaan. Iya, variasi-variasi ya. Itu Inno Milk Arena sudah sepi dan... Ciwert-ciwert sudah mengusir kita, jadi kita harus pamit. Maaf ya, Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.